Tuhan bersamamu dan bersama roh, inilah injil suci menurut lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang baik Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah. Dan berbagai macam barang persembahan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka, dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti, kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagi tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan, terbujilah Kristus. Pada suster dan bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kemarin saya coba membaca derah untuk sinode lima kusbanden basan. Salah satu hal yang dimunculkan adalah persoalan tentang dunia yang sedang terluka. Kalau memang kita coba mengerti dan memahami dunia kita, memang dapat disimpulkan dunia sedang terluka. Pertama, karena COVID. Kedua, karena peperangan. Ketiga, karena bencana alam. Dan selanjutnya, aneka macam bentuk persoalan-persoalan dan pergolakan-pergolakan hidup dunia kita. Tentu, dengan menemukan dunia yang terluka, yang diharapkan adalah bagaimana gereja muncul sebagai penyembuh dan pengobat luka. Maka kita mesti masuk dalam dunia yang terluka dengan bermisi. Dengan membawa Yesus sebagai tawaran dan obat untuk menyembuhkan siapapun yang sedang terluka. Termasuk umat kita dan gereja kita juga banyak yang terluka. Lalu kemudian saya menambahkan, ada sebuah potensi yang juga bisa melukai kita dan banyak orang di beberapa saat ke depan. Terutama terkait dengan pemilu serentak 2024. Jadi munculnya istilah politik identitas dan pelbagai macam bentuk gesekan bisa akan saling melukai karena mau merebut untuk menjadi presiden atau dewan atau pemimpin daerah. Hari ini kita mendengar beberapa hal yang memang sudah terjadi di dunia kita yang sudah lama dikatakan dan diramalkan oleh Yesus. Seperti penyakit, penyakit sampar, gempa bumi, kelaparan, peperangan, bangsa melawan bangsa. Dan bahkan dalam kesempatan yang lain, Yesus lebih detil lagi berbicara tentang anak melawan bapak, bapak dengan anak berperang, ibu mertua dengan menantu. Pokoknya banyak macam bentuk pertengkaran, pergolakan, dan persoalan dalam hidup. Maka menghadapi kenyataan-kenyataan yang melukai seperti itu, Yesus meneguhkan dan menegaskan kepada para murid bahwa kamu tetap tenang karena itu semua bukanlah tanda akhir dari dunia. Yang paling penting, kamu jangan sampai mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat dari orang-orang yang memakai namaku. Dan memang kalau kita melihat di zaman sekarang, ada banyak orang yang menyesatkan satu sama lain dengan menjual nama Tuhan atau juga menjual nama gereja. Kita harus lebih hati-hati karena segala macam bentuk pergolakan itu adalah ujian untuk makin mematangkan dan mendewasakan iman kita untuk Tuhan melihat sejauh mana dalam kondisi kegalauan dan pergolakan seperti itu, kita tetap teguh dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan dan kita tetap teguh pada pendirian dan apa yang menjadi prinsip di dalam diri dan hidup kita. Untuk itulah kita beriman, kita selalu bicara tentang iman yang teguh, tapi seperti apa teguhnya? Teguhnya adalah ketika kita menghadapi gejolak dan persoalan hidup, kita tetap tenang, kita tetap berpasrah kepada Tuhan, kita tetap membiarkan Tuhan menjadikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itulah iman yang teguh dan di tengah pergolakan yang ada, kita tetap eksis, kita tetap bahagia, kita tetap bersuka cita. Nah pergolakan inilah yang juga dialami oleh Santa Cecilia yang kita peringati pada hari ini. Dia anak orang kaya dan dia cantik. Dia digadang-gadang untuk dinikahi dengan beberapa orang pilihan orang tuanya. Tapi sebenarnya sudah dari kecil dia punya bakat hidup rohani. Dan dia sudah menjadikan Yesus sebagai kekasih dalam hidup. Dia tidak ingin menikah. Tapi orang tuanya memasangkan dia untuk menikah, lalu kemudian dia menikah dengan seorang bernama Valerius. Dia tidak menolak. Dia ikut maunya orang tuanya. Dia juga mau dinikahkan. Ketika hari pernikahan itu ada, dia juga ikut. Menikah. Setelah acara pernikahan selesai, mereka ke kamar untuk tidur sebagai pengantin baru. Di sanalah. Sebelum ia tidur dengan Valerius, ia dengan jujur mengatakan, Valerius, engkau adalah suamiku. Tapi kalau engkau mau untuk mendengar perkataanku ini dengan hati yang tulus, saya akan mengatakannya. Apa itu? Saya itu punya malaikat yang dikirim oleh Tuhan. Kalau kau mengganggu dan menyentuh tubuh saya, nanti malaikat saya marah. Valerius ini waktu itu belum jadi katolik. Atau belum kristen. Terus Valerius bilang, coba buktikan kepada saya mana malaikatmu. Ya, nanti suatu saat akan saya buktikan. Yang terpenting, kamu mau dibaktis dulu. Akhirnya dia pergi ke seorang uskub untuk dibaktis. Dan ketika ia pulang, ia mendapatkan Sicilia sedang berdoa dan di sampingnya ada malaikat. Waktu itu Valerius makin percaya, bahwa ia ternyata memang punya malaikat yang menjaga. Mereka tetap hidup sebagai suami istri, tapi tidak melakukan apa-apa. Dan mereka banyak melakukan doa dan pembersihan di kuburan-kuburan orang-orang Kudus. Singkat cerita, Kemudian ia meninggal dan ia meninggal karena dibunuh oleh Kaisar waktu itu yang tidak suka dengan orang-orang beriman. Apa yang ditunjukkan oleh Santa Sicilia yang kemudian menjadi pelindung untuk paduan suara, menunjukkan kepada kita arti dari keteguhan iman dan kekuatan pribadi untuk menghadapi apapun gejolak. Bahwa hidup kita tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kita. Tidak bisa terlepas dari situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita dengan pelbagai macam bentuk gejolaknya. Tapi apapun kenyataan yang ada di luar, yang paling penting punya iman yang teguh, punya pendirian yang kuat. Kemarin saya pergi ke dokter THT bersama Pak Frans Bangge. Tadi malam. Lalu kemudian diperiksa lah teringat saya. Lalu dokter dan perawatnya bilang, Romo banyak kotoran ini. Terus Pak Frans komentar gini, Itu karena pasti banyak pikiran itu. Dan dokter bilang, Jangan terlalu banyak pikirannya. Terus Pak Frans Bangge bilang, Aduh dokter, Romo ini ada banyak yang harus dia pikirkan, tapi dia pribadinya tangguh, kuat. Jadi ini salah satu contoh atau mungkin juga pengakuan yang tidak sengaja diungkapkan, tapi memang mau menunjukkan bahwa kita memang harus punya pendirian yang kuat, pribadi yang kuat, dan iman yang teguh. Karena ada banyak gejolak-gejolak hidup yang terjadi di sekitar kita. Mungkin juga para susten dan Bapak Ibu masih ingat, ketika gejolak corona itu sangat-sangat kuat merebak dan mempengaruhi hidup kita. Saya adalah satu-satunya imam yang tetap teguh dan kuat dengan pendirian saya untuk tetap merekkan ekaristi. Dan sejauh ini juga tidak terkena itu corona. Kenapa? Bahwa di dunia itu di sekitar memang punya banyak hal gejolak dan persoalan. Itu dunia. Tapi kita yang menghandle dunia. Bukan dunia yang mengatur kita. Tapi kita yang bisa hidup sesuai dengan apa yang terjadi dengan dunia. Maka memang kata-kata Yesus itu penting untuk kita miliki. Yang paling penting jangan mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat. Itu yang bahaya. Bahayanya banyak orang beriman yang katoliknya tempel saja. Mungkin Bapak Ibu dan para susten juga mendengar hal yang viral terakhir. Tentang orang yang bernama Daniel Manatta. Seorang katolik yang kemudian hanya karena dia mau dekat dengan Ustaz Somad. Dia lalu ikut-ikutan Ustaz Somad untuk mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Lalu dia bilang di salib itu ada roh jahat. Heboh. Padahal dia katolik. Inilah iman-iman tempelan. Mungkin karena dia selebriti. Jadi beriman katolik itu hanya sampul. Sampul saja. Kita perlu punya sesuatu yang kuat dari dalam. Untuk menghadapi apapun perubahan dan gejolak dunia. Dan inilah yang diharapkan oleh Yesus ketika dalam bintil ia mengajak para muridnya. Bahwa ada banyak gejolak yang terjadi dalam hidupmu. Baik Allah yang kamu kagumi akan runtuh. Penyakit banyak. Gempa bumi. Bencana alam. Peperangan. Tapi itu bukanlah tanda akhir dari segalanya. Bahkan dalam kesempatan lain Yesus bilang apa? Tidak usah takut. Aku telah mengalahkan dunia. Marilah kita belajar dari Santa Cecilia. Untuk kuatkan pendirian kita. Teguhkan iman kita. Dan percayalah. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjuang dan berjalan sendiri. Dalam menghadapi apapun kenyataan, tantangan, dan gejolak-gejolak yang ada di luar kita. Semoga Tuhan memberkati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.